Jadi intinya Kita ngobrol tentang Dunia fashion Aku ngikutin banget Pro-produknya Lena Yang dipakai sama Yunisara, dipakai sama Melly, dipakai sama Ksudayanti juga, sama Sdalia juga Luar biasa Thank you Oke Kita bisa mulai Oke, sebentar ya Menghitung hari Detik demi detik Masaku nanti Apakan ada Jelang ceri Hai, saya Chris Dayanti Malam hari ini saya tampil menggunakan koleksi Dress dari Margalena Yang dibuat hanya dalam Sekejap saja Dan baju ini dapat Men-support saya dalam penampilan saya Di Indonesian Television Award Di RCTI Dan Gak tau ya kalo Sama Cici Margalena tuh memang Dia terkenal Selalu Kerja cepat Tepat dan selalu bikin cantik Apalagi kalo bikin Yunisara Bikin Melly Guslow Dan di saat-saat hamilnya Cici pun masih bisa berkarya So, thank you so much So, thank you so much Cici Margalena Halo Lena apa kabar Halo Lena apa kabar Halo, ya halo Mka apa kabar Lagi sibuk banget Lagi sibuk banget Kayaknya bikin-bikin orderan ya Iya, masih ini Aku liat ya Pak Ari, Melly, posting Margalena lagi Margalena lagi Margalena lagi Ini Syara juga Yang terakhir Ini aku liat Yang di itu loh Reunian 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 Itu keren banget Lena cerita dong Awal-awal di Dunia Fashion Gimana? Dulunya sih Aku itu Apa namanya Ambil SMKK ya Waktu Waktu si sekolah Langsung SMKK Gak ambil SMU Terus Apa Emang dari kecil Aku suka banget sih Baju Terus itu Mama aku penjahit kan Nenek aku penjahit Jadi aku Karena dibesarin Di keluarga penjahit Di jam hari kan di rumah Kerjanya liat jahitan ya Liat orang ngejahit Aku pengen jadi cukan jahit Dari umur 8 tahun Pengen jadi desainer Oke Cuma aku gak tau Desainer tuh ngapain Yang aku tau Pokoknya bikin baju aja Harus bisa bikin baju Pernah sekolah mode Di S-Mod Di mana gitu? Di Bunka Fashion School Oh di Bunka Iya Terus udah berapa lama nih Dengan label Margalena ya? Labelnya Label nama sendiri? Iya 11 tahun lah Oke Ini khusus pesenan? Khusus pesenan Semuanya Jadi kalo artisnya pesen Baru bikin Aku gak pernah Belum bikin fashion show Yang tunggal gitu Belum Tapi punya koleksi ready? Enggak Semuanya Semuanya made by order Oh si Jadi tidak ada yang ready Di rumah buat Dadakan-dadakan Si penyanyi mau Gak bisa? Enggak Enggak ada Oke Terkeburu juga sih Kak bikinnya Iya juga sih Apalagi kadang-kadang Mereka Maunya bukono begini Gak sih? Macem-macem gak sih? Iya Kan kalo artis tuh Kadang-kadang Udah punya gayanya Masing-masing Jadi Kita kalo bikin ready Belum tentu Mereka suka kan Gitu Jadi Kayak Yuni Syara kan Orangnya Klasik Apa yang Cantik gitu kan Yang Minim sekali Terus kita gak bisa Samain sama Meligus Gak bisa Kalo Meligus Gak bisa ditebak Itu maunya apa Dan selalu nyentrik Dia Harus ngobrol Harus Maunya apa nih Temanya apa Lagi pengennya apa Jadi yang ngedesain Lena Tapi sesuaikan dengan Karakternya mereka Gitu Itu juga Tapi kadang-kadang juga Emang ada request dari mereka Harus begini-begini Gitu Oke Berarti gak selalu E-desain mereka Gak selalu juga Desainnya Lena Ya intinya Penyesuaian aja Berarti Kalo Lena sih Kalo Lena sih gini Nanya Kira-kira kayak gimana nih Yang mau dibikin Gitu kan Nanti tinggal Ngasih masukan lagi Atau kadang-kadang Ada juga kadang-kadang Dia lagi pengen Pengen banget Yang ini begini Jadi aku ikutin Kau mau idealis Gitu kan Yang penting Orang yang pake kan nyaman Yang si pemaganya nyaman Kita ikutin Kita maunya gini Toto yang pake Gak mau Gimana Gitu Paham Paham Berarti gak Gak ini dong Untuk penentuan bahan Penentuan aksesoris Payet dan lain Itu mereka terlibat Enggak Kalo itu dia Kesisahin Yang penting warnanya Sesuai ketentuan dia Oke Tapi kalo yang Urusan detail-detail Biasanya Aku dikasih Kasih Kasih kepercayaan Gitu Oh gitu Sejauhnya gimana Tapi udah ada gambarannya nih Karena udah pegang bertahun-tahun Kan kita jadi ngerti Oh dia sukanya ini Gitu Ya ya Paham Paham Udah ngerti Udah paham Berarti gak ini ya Apa sih istirahnya Dadakan-dadakan Mulu semua kerjanya Banyakan Oh ya Iya Dan aku suka Kalo dadakan Emang ready bahan Kalo dadakan Kenapa Bahannya ready Ada yang ready Ada yang juga Yang aku hantu langsung Gitu Tapi emang aku suka Beli bahan Kan kadang-kadang Kalo hunting sekalian Gitu Kalo aku bilang Eh lucu nih Beli aja Nanti siapa tau Kepake Kepake juga sih Jadi Posedurnya Misalkan si artis Ngubungin Lena Tolong bikinin Baju Warna ini Lena sesuaikan Dengan bahan yang ada Atau mungkin langsung nyari Iya Kalo kira-kira Masuk nih Modelnya Kira-kira Masuk Misalnya Mesti bikin baju Yang megar Berarti kan bahannya Harus yang kaku Nah Kalo Lena ada Di rumah stoknya Lena bilang Oke besok bisa jadi Tapi kalo misalnya enggak Berarti besok pagi Baru aku cari Terus langsung tuh Pulang dari hunting Langsung jahit Langsung bikin Langsung potong Uh Kerjanya ekspres banget Itu ya Aku suka Biasa dikasih limit Berapa lama Satu baju Ya Yang paling cepat tuh Ada yang pernah 2 jam Itu paling cepat Oh iya Aku ada baca postingan Meli tuh Yang Selana bekas suaminya Anto Denim Dijadiin dress sama Lena Yang dia duit sama Yuan Vals Iya Itu gimana cerita itu Itu seru banget tuh Menurut saya Itu ceritanya Keren ya Gitu loh Itu bahannya Sampai di rumah Jam 4 sore Terus Apa besok Udah harus dipake Jadi aku malem itu Bikin sampai jam 9 Aku anter Jam 9 malem Aku kirim ke rumahnya Udah jadi Oh Si 5 jam Langsung jadi Tapi kan tangannya balon gitu Iya Tangannya balon gitu Ready bahannya Ada ready bahannya Oke Boleh tau berapa orang karyawan Karyawan sih Waktu itu Waktu kalau yang baju Meli itu Kebetulan aku lagi sendirian Aku bisa jahit juga Sendiri ngerjainnya Lagi sendirian Karyawan kan jam 5 pulang Wah Hebat Hebat loh Emang Dengan waktu yang mepet Itu harganya lumayan kali ya Kan kalau itu Aku gak pentingin itu ya Yang penting Customernya suka aja tuh Aku udah gembira banget Dari dulu begitu Aku kerjanya Jadi kalau yang penting Customer seneng Bahagia Aku tuh tuh kayaknya Aduh rasanya luar biasa gitu Kalau masalah uang kan Nanti datang sendiri Gitu Kalau kita udah nyenangin klien Klien tuh itu sendiri Sayang sendiri gitu Jadi gak Gak pertama gak pernah deal harga sama orang Berarti dengan Unisara Dengan Meli Dengan Isdalia Gak munculin harga dulu Bikin aja dulu Mereka yang Mereka yang naikin sendiri Mereka yang kasih sendiri Gitu Jadi dulu begitu Aku gak pernah kasih harga Jadi mereka Tiba-tiba Gak sih Segini Itu gak pernah Aku Jadi gak pernah minta gitu Jatuhnya Bener-bener Limited ya Jatuhnya ya Ada cuma satu potong loh Iya Cuma satu potong Satu potong Gak pernah bikin dua Aku gak bisa Bikin dua Gak bisa bikin sama Beda patron kali ya Atau karena kebanyakan handmade Stok bahan terbatas Udah suka Gak suka bikin dua Jadi aku kalau bikin dua tuh Gak seneng Kayak Apa ya Jadi kayak gak seru gitu Kalau bikin dua Pasti ada yang beda lah gitu Ada perbedaannya apa Gak apa Mungkin ketingannya Mirip-mirip Tapi Pastinya berbeda gitu Entah warnanya Entah apanya Gak bisa Aku gak gitu suka Bikin sama Asik Gimana cerita sih Bisa jadi Pelanggannya Para diva itu Awalnya dia sama siapa dulu Awal pertama kali sama Is Dalia Buat video klip dia Atau buat di panggung Bikin di panggung Bumi Indosiar Zaman dulu banget Zaman 12 tahun yang lalu Udah lama Udah udah lama Kenal Is Dalia 12 tahun yang lalu Oke Terus Iis 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 kan ini ya Temennya banyak gitu kan The ladies itu kan Ada Unisara Ada Rosa Rosa, Melly gitu kan Terus Yaudah dikenalin tuh Lagi Arisan Adisan ladies Disuruh dateng ke rumahnya Ke rumahnya Iis Yang di Celendak dulu Rumah lamanya Terus Pas ketemu Ada Unisara gitu Pada bikin tuh Mulai bikin pertama Tadinya bukan bikin baju panggung Baju biasa-biasa gitu Coba-coba kan Eh lama-lama Unisara manggil terus Yaudah aku bikin baju panggung Mulai Oke Itu Ngomongin baju panggung Ada kendala gak sih? Kendalanya Pernah ketemu yang tidak cocok gak sih? Pernah juga Jadi Pas fitting gak cocok nih Kurang megah Kurang apa gitu Besok ganti lagi Bikin baru Bisa Ada juga Beberapa kali Oke oke Dengan tadi Lena bilang Yang cuma satu potong Selain eksklusif banget tadi Boleh tau kira-kira Harga berapa sampai berapa Jangan sebutin detail Harganya Kira-kira aja seputaran Tergantung sih Kak Memang ada yang pakai Swarovski segala? Ada juga Oh mahal dong Kalau pakai Swarovski Bahannya aja kan Ada yang kadang-kadang Kalau buat tanggungan Kita mesti yang Mewah ya Kalau yang temanya glam banget nih Semeternya kan bisa Kalau dulu tuh di Alta Moda tuh Semeternya aja 1,6 Alta Moda mayestik? Oh Oke Kadang-kadang yang The Best The Best juga Kan ada yang semeternya 1,6 juta Berarti kan The Best yang tak mau mati ya? Oh ada juga disitu Oke oke Jadi Ya kurang lebih bahannya aja Udah segitu kan Tapi itu tergantung Makanya kadang-kadang Artisnya kan juga kasih tau Lang ini harus glam ya Gitu kan Jadi mereka bisa dibilang Tidak relel untuk harga ya? Nggak Kalau artis sih asik-asik sih Semuanya Yang aku pegang semuanya Asik-asik Semuanya juga Apa namanya Aku kan emang nggak endorse Jadi mereka Emang dari awal udah tau Oh Lenang nggak endorse Jadi aku bikinin baju Sesuai dengan Maunya mereka Sesuai dengan temanya Kalau glam-glam Kalau enggak ya biasa-biasa Gitu Boleh tau Lenang ide dari mana sih? Idenya sih sebenarnya dari klien sendiri Kliennya kan Artis tuh udah punya karakter masing-masing ya Oke Iya mereka sebenarnya udah punya sendiri Terus tapi aku cuma Paling Kan nanti mereka kasih masukkan nih Len Gini dong Gini-gini Mereka suka kirimin aku referensi-referensi Yang dia suka Jadi lama-lama aku nangkep Oh si ini nih sukanya begini nih Gitu Jadi yang gitu sih Nangkepnya dari mereka Sebenarnya dari mereka sendiri Jadi bisa dibilang Memahami selera si klien ya? Masing-masing Setiap customer Punya gaya masing-masing Lagi sukanya apa Kita ikutin Terus kita gabung-gabungin Terus kita tinggal kasih masukan Ini ya Lagi suka ini ya Diginin aja ya Diginin-gininin Gitu Oke Untuk bahan disesuaikan deh Sama warna Disesuaikan sama warna dan tema Temanya apa nih Gitu Kan kalau di TV Suka ada tema-temanya kan Bermanya juga ada ketentuan Tapi kalau uni Glamour tapi clean Tapi feminin Ngepas badan dia Gak-gak warna-warni Yang ala Titi DJ Yang biasanya warna-warni toh Iya Kalau uni Lebih clean Lebih solid ya Kalau Titi DJ kan Mad Gala ya Dia yang Apa Custom Costume gitu ya Yang warna-warni Colorful semua Iya Oke Titi juga idenya luar biasa tuh Inspirasi banget Dia suka Berani coba yang luar biasa gitu Yang gak di Yang gak biasa gitu Nah tapi Ya masing-masing deh Semuanya punya masing-masing Jadi inget obrolan saya Sebelum konten ini Pernah ngobrol sama Dirman Yang dia juga sharing Share tentang make up Sama Titi DJ Titi DJ emang luar biasa ya Iya Itu Banyak kasih Jadi kayak guru gitu Kayak apa Kita dapat banyak Masukan Dapat ilmu juga dari mereka Jadi banyak detail-detail Yang diajarin Ini diginiin lucu loh Gini-gini Tapi Sama sih Hampir semua artis tuh Mereka emang punya Apa ya KTML juga punya ide Bunda juga Yunisara juga punya Jadi masing-masing mereka tuh Punya apa ya Punya tes masing-masing Punya masing-masing Punya selera masing-masing Punya selera Dan punya khas masing-masing Emang sih Sebenernya megang artis Tapi ketemu di bahan Misalkan gini Maaf nih Ketemu Yuni yang mini ya Yuni yang ngungil Ya bahan kadang-kadang kan ada ketentuan Belanja nih Belanja harus sekian-iar Sekian-iar Pasti akan mungkin kurang bahan Atau lebih bahan Terus gimana dong Aku pasti belinya lebih Karena kan Kadang-kadang Pas di fitting Aduh ini kurang heboh nih Tambah ini Udah ada bahannya Jadi kan soalnya mendadak Acaranya Itu kadang-kadang Malamnya baru pesen Besok pagi Adonf jadat Wah Iya Begadang begitu Langsung jadi Suka gitu Yang kayak gitu Suka Dan itu berjaga malam kan gak ada dong Karyawan Gak ada Itu aku biasanya Kalau kira-kira masih bisa Besok siang yang baru dikejar Baru sama karyawan bareng Tapi kalau harus Lena dengan yang sekarang ini Bisa dibilang khusus Pesanan Dan Sangat eksklusif Ada rencana pengembangan Putih mungkin Atau Show khusus mungkin Ada kesitu gak Sementara ini kan Kalau aku Lihat Kalau lihat situasi sekarang sih Belom Pandemi Kalau udah keluar dari pandemi ini Pandemi aja Puji Tuhan sih Kak Kerjaannya ada aja Nambah gitu Kliennya nambah Kayaknya Dewi Persik tuh baru tuh kan Oh iya Aku lihat Dewi yang Yang dress merah ya Merah atau malu sih Itu yang dress merah itu Dua jam tuh Iya itu dua jam Ceritanya Baju yang aku bikinin Buat 17 Agustus Dia gak suka Terus Jam 6 sore Dia WA gitu ya Maksudnya dia suruh Kasih stylistnya WA aku Lihat kalau baju itu tuh Kurang pas gitu Buat acara 17 Agustus Kurang mewah Yang lain mewah gitu kan Kalah sama yang lain gitu Terus Yaudah jam 6 sore tuh Aku langsung potong bahan Untuk kebetulan ada bahan Stok di gudang gitu Sudah aku potong bahan Jam 8 aku kirim gojek Dengan secepat itu Berarti mereka gak pakai fitting? Enggak Tentunya langsung pas Aku kalau udah bikin baju orang Satu kali gitu ya Biasanya kedepannya Biasanya sih kedepannya Perubahannya dikit-dikit gitu Tapi itu kebetulan pas Jadi intinya Patron dasar Sudah pegang Ya Itu Berikutnya tinggal Dikembangin aja Udah tau ukuran pinggangnya kan Keren banget Salut loh Sampai 2 jam jadi 2 jam jadi Wah Ini Lena bener-bener mesin duit loh ini Soalnya gak mau ngecewain pelayan Kasian kan Kalau sampai dia sedih pakai bajunya Gak bagus Dibandingin yang lain kan Kasian Kan kalau artis gitu kan Maksudnya semuanya Yang dia pakai tuh Mesti bagus gitu Saya sukanya Maunya gitu Dan mungkin menurut saya Ini juga alasan mereka Pakai Lena Soalnya baju Lena itu Gak dipakai buah Fasensio Gak Kalau mereka baju Maju ke desain-desainer Yang udah punya nama Yang lain Baju itu pernah dipakai Si model A Pernah dipakai Fasensio A Pse gitu kan Jadi akhirnya Basi juga jatuhnya Di tangan mereka toh Bener-bener Udah dipakai Kalau sama Lena Bener-bener mereka The first time lah ya Ya Aku misalnya stylist nih Mau minjem baju nih Ren bisa gak ya Aku minjem baju Buat si ini Meligus lo Atau siapa gitu Atau siapa Aku tuh langsung bilang Ya udah boleh Misalnya budgetnya segini ya Ren Oke Tapi bajunya Kasih ke artisnya ya Emang boleh sewa juga? Gak bisa justru Justru aku maunya Maunya bajunya Dikasih ke artis itu Jadi gak boleh lagi Dipakai orang lain Gitu Ah oke Ya memang desain dari si artis juga Maksudnya Dari desain pun Si artis terlibat gitu kan Emang selera mereka juga kan gitu loh Ya bener Gayanya mereka Ada ketemu artis yang ini gak sih? Udah Lena Lu atur aja deh Pokoknya bagus Ada Nah lu gimana tuh? Ada yang kayak gitu Kayak Dewi Persik Dia kasih atur boleh Boleh bebas berkarya Unisyara juga Sebenernya Artis-artis itu Kalau kita udah lama pegang Kita tahu dia maunya apa sih Kurang lebih Cuma ada kan Kalau kayak Kak Titi Dia udah siapin bahan Misalnya dia ada lagi suka bahan apa nih Dia beli Terus dia tiba-tiba Len ke rumah ya Len Kita mau bikin gambar ini Baju ini gitu Oh ada juga Kadang-kadang bahan dari mereka Ada juga kadang-kadang Len yang beli Iya Ada Ada mereka suka juga Mereka tuh kayaknya punya jiwa designer juga deh Cuma mereka sibuk gak sempet ngebikin Iya bener Terus kadang-kadang kan Susah ya nyari orang yang bisa ngerti Dan mewujudin apa yang dia mau Jadi kalau aku sih lebih berpikir Aku tuh bukan designer Tapi lebih ke Mewujudkan mimpinya Si klien gitu Oke Lena gini Lena lebih ke Dress party gak sih Atau gimana sih Iya Aku sukanya yang tanggung dan party-party Oh oke Pengantin gitu Aku suka Oh berarti bikin kebaya juga Bikin kebaya, pengantin Semua bikin Baju-baju pesta gitu Yang orang tampilnya Terutama pengantin aku suka banget Oh oke Kalau pengantin aku ada ready kak Oh kalau pengantin ready Dan itu kapal Langsung laki perempuan Yang internasional Enggak Kalau yang pelaki-lakinya kan mesti ngukur Oh oke Kalau jazz-jazz gitu Yang ceweknya aku siapin Beberapa baju wedding Weddingnya lebih tradisional atau bridal? Yang bridal Oh oke Aku ada bridal yang panjangnya tuh 4 meter gitu Aku suka tuh yang fairytale gitu Dan itu ready Kalau ada yang beli Ayo kamu sewa juga boleh gitu Itu perdana biasanya Sewa perdana Jadi bajunya masih baru-baru Oke Enggak ada coba mau kembangin ke Casual Atau streetwear Enggak Atau memang khusus party? Khusus Lebih suka panggung Lebih suka apa? Baju pesta Lebih suka glamor ya? Oh iya Aku gak suka baju casual Baju glamor ini gak sih Ribet gak sih Dipahitnya lah Tapi memang Testnya disitu kali ya Khusus Sukanya yang detail gitu Yang ribet-ribet Dari selama Segitu banyak produknya Lena dipakai Sama Yuni Sama Meli Sama Isdalia Sama Diversic Titi DJ juga Yang Lena paling suka Produk Lena yang mana? Yang paling sangat puas deh Dengan kerjanya Sangat puas dengan harganya Sangat puas dengan hasilnya Yang mana? Aku tuh setiap kali bikin baju Yang terbaru Yang aku paling suka Jadi yang baru Yang gimana ya? Jadi kalau bisa Abis ini kan bikin ini Terus bikin lagi yang baru Dengan detail yang baru lagi Aku suka tuh Jadi kayak Eh ini lain lagi Ini lain lagi Halnya untuk nyari detail-detailnya Itu kan harus beda-beda Udah beberapa baju Bisa jadi seribu baju Udah ada ya Yang aku bikin Jadi itu kan harus Beda-beda Walaupun misalnya Ada sama dikit Tapi harus beda Nah Cari bedanya itu Yang kan butuh Apa ya? Butuh inovasi ya Butuh inovasi yang baru Jadi itu yang aku suka Itu yang paling aku sukain Kalau aku dapetin inovasi baru Di setiap baju Yang baru aku bikin Oke Untuk asasi majestik ya Manga 2 Beli apanya? Beli aja aksesoris Oh aksesoris Ya di ini Di apa namanya Istana Mote Istana-gitu Istana Payet Atau di Karismatan Abang mungkin Ada juga Ada berapa yang Oh iya Hanting-hanting aja Kemana-mana Saya dikit-dikit Tahu lah Kayak Payetan lah Begitu ada yang lucu Ambil Begitu ada yang lucu Ambil gitu Kadang-kadang Ini kan Belanja batu-batu Kan di tempat batu-batu Iya Di mana-mana deh Orang bilang ada disini Aku kesitu Lihat-lihat Terus beli Lama sih Abisnya Soalnya kan Kadang-kadang Gak dibatu Gak pakai Jadi disimpen Kadang-kadang ada juga Seterus kayu-kayuan lah Apalah Gitu kan Lena Untuk Uni yang terakhir Yang hitam di reunian ya Yang terakhir Itu dia itu Baju Apa celana Celananya agak tinggi Oh celananya warna gold Iya itu Yang terakhir Yang sama si Meli Meli Oke Ada baju-baju dipakai juga buat video klip Atau cover-cover majalah Ada juga buat video klip Buat video klip Pertama kali video klip tuh Video klip Yunisara deh Buat yang Tuhan jagakan dia Warna merah tuh Kak Iya iya Tau-tau Oh itu Lena juga Itu Dia karena buka Dia bikin lima warna tuh Oh oke Margalena Margalena ini Sudah Apa ya Sudah bikinin baju saya Apa ya Lebih dari 10 tahun kali ya Kenapa cocok pakai Margalena Karena Margalena bisa mengaplikasikan Apa yang ada di kepala saya Terus dia juga bisa bikin Apa ya Bikin baju cepat Badakan Tapi tetap glam Gitu Jadi apa ya Banyak designer yang bagus Dan top Tapi mungkin Gak secepet Lena Terus gak bisa Apa ya Kadang-kadang Apa yang di kepala saya Mungkin gak bisa Pluk-pluk gitu Terus yang paling penting Adalah fit di badan saya Buat saya Beauty is comfortable Jadi buat Lena Sukses selalu Moga makin oke Terus buat channel Nah itu ya Antik-antik Kastomer aku antik-antik Kalau dia suka Dia bisa bikin berapa warna Dengan model yang sama Dan dia buat show berikutnya Mereka udah ready stock ya Dia suka banget gitu Modelnya dia suka Akhirnya dia tuh Mesti punya warna-warna gitu Warna biru Hitam Kalau Meli di klip yang mana Ada gak Meli pake Kalau Meli itu yang klip itu Yang duit Amerika S&D bukan? Bukan Yang itu Kak Yang warnanya Buah busil krim Yang pake lagu ini Oh yang pake Headpiece-nya Amor Paco Renaudi Ia Iya Iya Hujan-hujan itu Iya Oh ini Harah Bukan-bukan Bukan dengan harah Yang pake Apa ya Yang pake hatiku ya Ini pake hatiku Oh gitu ya Nah oke Tau-tau-tau Pernah kerjasama ada sama siapa aja Untuk aksesoris Maksudnya ya Untuk headpiece mungkin Untuk sepatu Kerjasama ada siapa? Artisnya Kak Oh bukan Lena Bukan artisnya Tapi Lena kan sebenernya Kena union dari dulu Dari kecil Karena Lena kan dari masih Kuliah SMA itu Aku kan dulu di Oscar Lawalata Oh dulu Dulu yang gue tanya Oscar Pernah-pernah Pernah bantuin ini Apa Freelance gitu Sebetulnya Setelah lulus di BUNKA dulu Lanjut di Oscar Belum lulus Aku masih lulus SMKK Aku di Oscar Terus Aku PKL tuh Waktu SMKK Terus Lulus dari BUNKA Terus Freelance beberapa bulan Terus Aku buka sendiri Oke Jadi Seleranya Oscar Lebih ke etnik Iya Sementara Lena Lebih ke glamor ya Iya Aku sukanya yang Festa-festa Yang gitu Yang panggung Iya sih Udah mau produk cowok? Enggak Cowok yang glamor Alawan nazar gitu Mungkin begitu ya Karena belum dapet request Jadi belum Kepet pikiran Kalau ada request Mau-mau aja Lebih seru kayaknya tantangan ya Tantangan baru Seru nih Kalau orang yang serta tantangan Kadang-kadang kan ada cowok yang heboh banget kan fashionnya akan nasar Berani juga bikin Berani Tapi pasti aku bikin dia beda ya Kan sekarang dia tipenya kayak gitu Terus Pasti aku Keluarin aku punya Gaya aku nih Gila Gitu Sudah kepikiran sih Kalau misalnya orang-orang seperti nazar gitu Yang bikin aku Aku mau bikin ke apa Sudah kepikiran Aku ingat yang itu lah Yang di feed-nya Melly Yang serana jeans Anto suaminya Diolah Jadi Jadi dress gitu Waktu yang sangat singkat Kata gitu-gitu Kata Melly di postingannya Wow Itu luar biasa Dan ada balonnya Bahannya Dan hasilnya bagus Keren Ya kayak unfinished gitu ya Dia gak bisa dikepak juga sih maunya Jadi Tadinya aku udah bikin dress cantik tuh Sehari sebelumnya Terus aku meeting Terus teteh Merasa Ini mah biasa Karena kan Iwan Force juga orangnya Gak bisa ditebak gitu loh Gaya-nya gak bisa ditebak Jadi kita harus bikin baju Kayak Iwan Force gitu Menyesuaikan dengan temen duetnya Iya temen duetnya Iwan Force Terus teteh temeli Emang orangnya kan juga Antik ya Apa Emang dia suka tuh Gak bisa-bisa Gak bisa-biasa Mesti yang Aku juga sampai gini Apa benar-benar nih Bikin begini bagus Eh begitu aku dipotong Aku kirim ke dia Dia seneng banget Gak nyangka kan Pas aku bikinnya yang cantik Dia bilang Aduh gak bisa Gak begini Katanya gitu Dia maunya yang Aneh itu Jadi aku Dia masuk ke situ Jadi tiap kali aku bikin yang aneh Diterima Gitu Jadi gak diubah gitu Tapi kalau misalnya bikin yang Yang manis Yang biasa Kalau dipakein sama Melly Gak nyambung Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gitu Gak maham Gitu Jadi harus Jadi dipake lagi Ma Yumi Shara Gak mungkin Semua produknya margalena Karena Cocok dengan style aku Terus Di badannya juga enak Pokoknya semua yang Mereka bikin Yang Lena bikin Aku suka Temadi aku rembulah Diriku lagi terbakar cinta Terbakar cinta Terpesorannya aku Hati tak kunjung terbalas Temadi aku rembulah Diriku lagi terbakar cinta Terpesorannya aku Hati tak kunjung terbalas Oh 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 Terima kasih.